Assalamualaikum Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kang Sepul Bahri Waalaikumsalam Kang Yadi Kang Yipul Siap Ini Cilegon Kalau lihat dari kandidatnya Dinamikanya kan saya lihat paling dinamis Paling panas lah kayaknya Bahkan kalau dilihat dari potensi Bakal calonnya akan lebih ramai dibandingkan Tiga daerah lainnya Nah Kang Yipul sendiri memprediksi Pilkada Cilegon bakal seperti apa? Iya Memang Ya hanya Cilegon yang konstelasinya Menarik ya Karena ini kan sebenarnya siklus 10 tahunan Ya Potensinya apa yang akan terjadi itu? Apakah Akan Apa namanya Titis Apa namanya Ketat Atau Sama Sebelumnya aja Tertama Tertama Karena paket ya Karena paket Pinkkampen Tanda petik Sudah menemukan Pasangannya ya Gerindra Sohidin Gerindra lah Terutama Sohidin Gerindra Jadi sebenarnya Sudah semakin clear Kompetisi di Cilegon itu sebenarnya sudah semakin clear Karena Tinggal menyisakan Satu partai lagi kan Karena satu partai kompetitornya kan Pasangan Hildi Sanuji Hildi Sanuji itu Berarti berkarya PKS kan S Nah yang sekarang sedang Apa Melakukan Approach Pendekatan itu kan Antara PAN PDIP Ya Iya IE IE Reno Gitu kan Nah ini kan Apakah kemudian Dia berjodoh atau tidak Itu tentu saja Tergantung Komunikasi dan Ya lobby-lobby lah Karena Karena bisa jadi Malah Gak jodoh juga ini Jadi Ibaratnya Bisa jadi Gak jodoh Karena Ya kalau Pimpinan DPP Dua partai ini Kemudian Istilahnya Lebih setuju mendukung Incumbent Berarti kan Selesai itu barang Ya artinya Artinya Incumbent Hanya melawan Satu partai Ditambah Berkemungkinan Melawan Calon persoarangan Sekurang-kurangnya Ya Dua lah Sekurang-kurangnya dua Karena sekarang kan tiga Sama independenkan kan tiga Kandidatnya Iya Pakal kandidatnya Iya kalau dilihat Komposisinya memang Ada Muka lama Begitu ya Kita sebut saja Ali Mujahidin Iya Kemudian Ada Heldi Yang juga pernah Manggung Begitu ya Iya Justru Pertanah muka baru kan Begitu ya Iya Dari sisi Personaliti Kandidatnya Muka baru Tetapi Dari sisi Jaringan Dari sisi Terah Sebenarnya Ya Bahasa saya Ya Ini Dalam terpetik Mereka Ada Golkar adalah Incumbent Dari sisi Tadi Dari sisi Jaringan Dari sisi Bahwa Di Cilgon itu Selalu Penguasa Pemerintah Pemerintah yang Berkuasa Yang Menang Selalu adalah Partai Golkar Gitu ya Sehingga Ya sehingga Ya generasi sekarang Itu generasi ketiga Hmm Yang Ya bisa jadi Istilahnya Bukan turun ranjang Istilahnya kan Tapi naik Terah Naik Terpunjang Ya bisa jadi Teorinya tadi Jika Incumbent ini Head to head Maka bisa jadi Ya publik Ya bisa jadi publik Punya pilihan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan lain Kalau gak suka Dengan Incumbent ya berarti Bisa jadi Memilih Calon Ke calon Yang cuman Dua calon Gitu ya Head to head kan Tapi sekarang Pilihannya banyak Independen juga ada Yang dari Partai Politik Juga ada Makanya Siklus Istilah saya kan Siklus Sepuluh tahunan lah Dimana dulu Pilihannya 2010 Ini kan Siklusnya terjadi lagi Independennya juga ada Partainya juga ada Kang Ipul Dari proses Pilkada Kota Cilegon Sampai hari ini Saya justru melihat Diorama Pilkada Kota Serang 2018 Kalau kita ingat Misalnya Waktu itu Sama Golkar dan Gerindra Koalisi Memasang Pilkadernya masing-masing Di Kota Serang itu Waktu itu Bu Fera Dan juga Yang mengejutkan Yang dipilih Adalah Nur Hasan Itu kader yang Baru muncul Bukan kader yang Sudah beredar Di Kota Serang Apalagi beredar Dalam kontestasi Sama halnya sekarang Di Cilegon Itu muncul Pak Sohidin Memang dia Anggota Dewan Tapi orang baru Baru Menang di Pilek Dan sekarang Jadi Wakil Ketua Dewan Artinya Baru Dalam prosesnya Waktu itu Bu Fera Agak lama Menentukan Wakil Sama hal sekarang Sampai akhirnya Bu Ati ke Pak Sohidin Lalu kemudian Dihadapkan dengan Dualisme kader Yang muncul Dalam kontestasi Kalau di Kota Serang Waktu itu Pak Subadri Begitu ya Ada kader Golkar Yang maju Dan sekarang juga Di Cilegon ada Pak Iye Nah Kalau Anda Mengatakan bahwa Ini siklus Jangan-jangan Ini malah justru Pergantian musim Gimana menurut Anda Ya pertama Sehingga lagi Pilkada ini kan Sebenarnya Konstelasi politik Daerah yang Sangat dekat Dengan konstituen Karena sekali lagi Sangat dekat Dengan konstituen Sehingga Berbeda sosok Kadidat Kalau di Kota Serang Fera Itu relatif Orang Hanya sekedar taunya Ya Pas apa Istrinya Pak Jaman Wali Kota Yang incumbent Hanya itu Sementara Ya sementara Ati Ya Ini kan Generasi sebelum Ya Ini relatif Cukup gemilang Dari sisi Kuantitatif Perolehan Suara Ya Dan Bagaimana Membangun Jaringannya Yang solid Kuat Nah itu Satu hal yang Memang Membedakan Antara Golkar Golkar Gelindra Kota Serang Dengan Golkar Gida Digon Karena Bu Ati sendiri Kan Disamping Dia sekarang Politisi Politisi Beliau Sesungguhnya Birokat Panjang Apalagi Karir Pertamanya Dibangun Di Lembaga Pendidikan Jadi Kepala Sekolah Jadi Kepala Sekolah Suka Nggak Suka Tetap Jaringan Apa Ya Jaringan Di bawahnya Itu juga Lumayan Ini yang Sekali lagi Tidak dimiliki Oleh Vera Dalam Setiap Pemilihan Ada yang Disebut dengan Undecided Powder Ini kelompok Yang rasional Menurut saya Kelompok Yang biasanya Tidak Tidak puas Dengan kinerja Pemerintahan Tapi juga Nggak serik Dengan calon Yang muncul Artinya Tapi Kalau dilihat Mereka adalah Kelompok rasional Yang cenderung Tidak ke Pemerintahan Artinya Para Lawan Petahana Punya potensi Untuk Menggerakkan Mereka Kalau dilihat Dari Kompoksi calon Siapa yang Paling berpeluang Untuk Menggerakkan Undecided Potter Ini Lalu Kemudian Membalikan Angka-angka Yang Sebelumnya Berkembang Begitu Baik Tapi Lagi-lagi Sekali lagi Memang Berkarya Dan PKS Yang langsung Turun sosoknya Ya Kira-kira Dia akan Apa Cukup Merepotkan Pasangan Artis Sohidin Ya Seorang ini Kan Hanya mengandalkan Sosok Kalimu Jai Masanya Akan Berebutan Kompetisi Dengan Basis Masanya PKS Kira-kira Nah bagaimana Dengan Peluang Artis Yang Jadi Wakilnya Pak Ali Mujahidin Lian Firman Kalau tidak Salah Ya Pertama Keartisan Dan ketokohan Lili Firman Itu kan Relatif Tidak Semoncar Artis Sekali Ber Andri Tolani Andri Tolani Yang Sekali Berbegitu Ditang Gak Sisi C statistician Tem來 Apas Pai 1 acağım Tidak Ya leur Ya 방 6 Sisi